Yo, 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 what's up Sobat Juna? Seperti yang kita tahu, Mike Tyson di usia muda adalah sosok petinju yang mengerikan. Tyson punya aura intimidasi yang membuat banyak deretan rivalnya ketakutan. Soal pukulan, gak perlu ditanya lagi. Pukulannya Mike Tyson terkenal sangat mematikan dan kekuatannya melemahkan mental lawan. Nah, kalau di usia tuanya, Mike Tyson juga masih tampil dengan baik dalam laga eksibisi melawan Roy Jones Jr. Kedua petinju parubaya itu bertempur di atas ring selama 8 ronde pada 28 November 2020 lalu. Tapi, di balik keseruan pertarungan eksibisi ini, ada kejadian menarik saat Mike Tyson sempat ditantang dan diserang oleh salah satu penggemar. Penggemar sombong itu bahkan sempat melayangkan tinjunya ke arah Mike Tyson. Waduh, bernyali banget ya penggemar satu ini. Penasaran gimana reaksi Mike Tyson dan cerita lengkapnya? Makanya, tonton video ini sampai selesai ya. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kamu-kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia cerita penggemar sombong yang menantang Mike Tyson versi Junaway. Langsung aja. Yuk, cus, cek jui. Mike Tyson masih menjadi sosok yang terlihat kuat dan hebat meskipun udah gak muda lagi. Si leher beton telah berkarir secara profesional sejak 1985 saat berusia 18 tahun dan akhirnya pada 2015 di usia 38 tahun. Namun, pada tahun 2020 lalu, Mike Tyson kembali naik ke atas ring untuk menghadapi Roy Jones Jr. dalam laga eksibisi. Saat itu, Roy Jones berusia 51 tahun dan Mike Tyson yang berusia 54 tahun. Mengingat kedua petinju udah berusia paruh baya, panitia lebih mengutamakan keselamatan dibanding mencari siapa pemenangnya. Duel eksibisi yang sangat dinantikan itu akhirnya digelar selama 8 ronde pada 28 November 2020. Mike Tyson agresif di ronde-ronde awal pertarungan. Silher beton langsung melemparkan 7 pukulan di ronde pertama dan di ronde kedua masih gak mengendurkan serangannya. Untuk seorang yang telah berusia, Mike Tyson masih cukup kuat melemparkan tinju-tinju kuat. Aperkat pun masih melayang dengan mudah dan mendarat tepat di wajah Roy Jones di ronde keempat. Lalu di ronde berikutnya, Jones mulai agresif membalas serangan Tyson. Namun di ronde ke-enam, kedua petinju sudah terlihat kelelahan. Meski demikian, Mike Tyson tetap berambisi untuk mencari kemenangan KO. Tinju si leher beton terus bersarang di tubuh dan wajah rivalnya. Di ronde pamungkas, yaitu ronde kedelapan, Mike Tyson melepas double left hook yang mendarat tepat di badan Roy Jones. Pertarungan pun berakhir dengan hasil yang seimbang. Skor yang berhasil dicetak dalam pertandingan itu adalah 76-76, 79-73 untuk Tyson dan 76-80 untuk Roy Jones. Sedangkan kompu box numbers menunjukkan bahwa Tyson mengalahkan Jones dengan selisih yang lebar. Setelah pertarungan selesai, terjadi sebuah keributan saat Mike Tyson akan meninggalkan Staples Center sekitar jam 11 malam. Si leher beton tengah berjalan melewati sekelompok fans yang berkerumun untuk meminta tanda tangannya. Tyson pun mendekati kerumunan dan bersiap membagikan tanda tangan. Tapi, tiba-tiba seseorang mulai berteriak ke arah Tyson. Kenapa gak sikat aja tuh lawan? Mendengar teriakan itu, sang mantan juara dunia kelas berat meresponnya dengan santai sedikit berguram. Tyson berkata, sesuatu yang buruk bisa aja terjadi dengan lawannya. Balasan dari Mike Tyson itu ternyata membuat sang penggemar, kita sebut aja namanya Mas Kawir, naik darah. Mas Kawir yang kayaknya punya nyali tumpeh-tumpeh itu mulai bikin gara-gara. Doi tiba-tiba melayangkan tinjunya ke arah Mike Tyson. So pasti, tinju ngawur dari Mas Kawir itu meleset tidak kena Mike Tyson seujung rambut pun. Tapi, aksi berani Mas Kawir belum selesai. Doi mencoba merogoh bagian pinggangnya dan diduga akan mengambil senjata. Untung aja, staff yang mendampingi Mike Tyson segera turun tangan untuk mengamankan Mas Kawir. Sayangnya, si tenggel itu kabur gak tau rimbannya. Dilansir dari TMS, pihak kepolisian segera datang ke staffless center. Tapi, semua orang yang terlibat udah meninggalkan lokasi kejadian. Mike Tyson memberi tanggapan atas kejadian itu dengan berkata, Kupikir karena aku punya pengawal yang berbadan besar, orang-orang akan takut. Tapi, ternyata enggak. Bukan hanya sekali, baru-baru ini Mike Tyson kembali mendapatkan tantangan berdual dari seorang penggemar. Saat tengah menyaksikan klub komedian di Hollywood, California, Amerika Serikat pada selasa 22 Maret 2022 lalu, Mike Tyson harus menghadapi seorang pria bersenjata. Awalnya, situasi acara berjalan dengan baik, namun tiba-tiba seorang pria berteriak menantang si leher beton. Si mas yang satu ini berkata akan meningkatkan status dan kehebatannya dengan melawan Mike Tyson. Bukan dengan tangan kosong, si penantang kali ini benar-benar menodongkan senjata ke arah Mike Tyson. MC acara segera bertindak dan menyuruh si mas untuk meninggalkan lokasi. Orang-orang yang hadir juga mulai panik dan bersembunyi di bawah meja. Di sisi lain, Mike Tyson tetap tenang menghadapi si penantang arogan itu. Sang legenda tetap duduk di kursinya dan tersenyum melihat seorang pria mengeluarkan senjata api di depannya. Lalu, beberapa saat kemudian, si penodong mulai mengatakan hal yang berlawanan dengan sikapnya. Mike Tyson tidak kesal ataupun marah atas kejadian tersebut. Si leher beton membiarkan orang itu mendekat dan bersalaman dengannya, bahkan memeluknya. Lalu, ia membiarkan si mas pergi begitu saja. Oke, itu dia cerita tentang penggemar yang punya nyali tinggi nantangin Mike Tyson versi Junaway. Gimana nih menurut Soba Juna? Ada yang pengen icip tinjunya Mike Tyson juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih. Terima kasih.